Selamat pagi kepada teman-teman yang telah bergabung ke acara hari ini. Hari ini kita di acara Filsafat Mertah Zaman, saatnya perempuan bicara untuk peringatan hari Kartini di tanggal 21 April ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di diskusi pagi ini. Mungkin teman-teman menyempatkan waktu di antara kelas atau juga seperti Bumur tadi, ngedouble untuk acara lainnya juga. Sehingga kita bisa bersama di acara pagi hari ini. Nah sebelum nantinya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Sebtiana Dewi Putrim Harani dan Ibu Hastanti Widinugroho. Di acara ini terlebih dahulu saya persilahkan kepada Pak Dekan Filsafat UGM, Pak Arkom untuk menyampaikan sambutan. Silahkan Pak Arkom. Oke, baik. Terima kasih, Ayom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pembicara, moderator dalam rangka sharing session yang memperingati hari kaptini dengan tema yang saat ini diangkat adalah perempuan bicara. Yaitu pertama kepada Ibu Dr. Sebtiana Dewi Putrim Harani. Beliau adalah dosen Fakultas Filsafat UGM, namun juga beliau adalah wakil dikan bidang penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama, dan alumni. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Hastanti Widinugroho. Beliau juga dosen Fakultas Filsafat. Saat ini juga mendapat sebagai kapruti program doktor. Program S3 ya. Nggak usah banyak-banyak S-nya ya, Bu, ya. Biar nggak filek. Cukup S3 saja. Baik, ini dua pembicara yang sangat luar biasa. Lalu kemudian akan dibandu nanti oleh moderator yang luar biasa juga ya. Yaitu Ayom Meratita Kurbandani dari BPMF Pijar dan LSF Gugito. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang Bapak berkontribusi untuk kesenggaraan kegiatan ini. Terima kasih kehadiran Bu Wager Dekan, Murti, Bapak-Ibu dosen. Kemudian mungkin juga ada yang dari karyawan dan para peserta semuanya. Dari berbagai wilayah. Tadi sudah ada yang dari Maluku ya. Berkabung, kita bersyukur. Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, justru ini blessing and discused ya. Mendapatkan keberkahan sehingga lintas batas, lintas ruang dan waktu ya. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan dan kita bisa mengikuti kegiatan itu dari manapun. Yang pertama dan utama juga saya ingin mengucapkan kepada seluruh perempuan di Indonesia. Dan kepada kita semuanya, yaitu selamat memeringati hari Kartini. Banyak hal yang disuangkan oleh R.A. Kartini ini, yang dapat kita jadikan pelajaran hingga saat ini ya. Antara lain, yang ini sangat kuat persoalan beliau adalah menjunjung harga dan martabat perempuan di dalam kehidupan. Kita tahu bahwa di dalam banyak sejarah, di berbagai tempat ya, perempuan ini kan selalu mengalami diskriminasi. Kalau kita lihat di Arab misalnya, sebelum Nabi Muhammad diutus gitu kan, perempuan ini tidak ada harganya ya. Bahkan orang tua itu malu kalau mempunyai anak perempuan ya. Dan kemudian mereka bahkan membunuh bayi perempuan itu karena malu tadi. Di Amerika ya, kita tahu negara yang sangat meneriakan memperjuangan demokrasinya. Hingga saat ini pun belum ada presiden perempuan. Di balik layar selalu ada wacana-wacana untuk apa, menomberduakan perempuan kata lagi-lagi. Lebih mengutamakan yang laki-laki. Di Jawa ya, kita mengenal ada istilah bahwa perempuan itu pekerjaannya hanya di sekitar kapur, sumur, kasur gitu kan. Yaitu memasak, mencuci, mengurus rumah, dan melayani suami. Meskipun ya itu sekarang sudah, sudah istilah seperti itu sudah tidak kita kenal lagi ya. Akan tetapi berkat perjuangan era Kartini ya, dalam konteks Indonesia, sekarang kita melihat hampir semua sektor dan bidang itu bisa dijabat dan bisa dilakukan oleh perempuan. Indonesia pernah punya presiden perempuan, menteri banyak perempuan, gubernur, wali kota, sampai RT, RW, itu pun juga banyak dari perempuan. Lalu bahkan sopir busway, kita melihat ada juga ya dari perempuan. Jadi saya kira atas perjuangan ini juga menurut saya ya, bahwa tidak ada atau jarang sekali terdengar ya, alasan untuk jabatan tertentu itu mempertimbangkan ini perempuan atau laki-laki. Tetapi yang dilihat lebih kepada kapasitasnya, kemampuannya. Jadi kalau memang kemampuannya bagus ya, lebih daripada yang lain ya, maka dia bisa menjabat apapun. Ini satu hal yang saya kira contoh yang ada di Indonesia ini bisa menjadi contoh di negara-negara yang lain juga ya, bahwa diskriminasi atas wanita, upaya-upaya itu sudah hampir tidak laku lagi ya, untuk dalam konteks ya, keterlibatan wanita dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu persoalan yang perlu dikembangkan atau menjadi PR ke depan, saya kira adalah bagaimana meningkatkan kualitas perempuan itu sendiri. Pertama kualitas pendidikan ya. Dan saya kira tidak ada diskriminasi laki-laki maupun perempuan. Di UGM sendiri saya melihat itu mahasiswa perempuannya sepertinya di beberapa fakultas ya, bahkan itu lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya gitu. Kemudian yang meraih prestasi-prestasi di dunia akademik itu tidak banyak dari perempuannya. Ini satu fakta ya, datanya, bahwa kapasitas kemampuan itu yang akan berbicara. Kalau memang perempuan kata-kata demikian memang kualitasnya tinggi, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk bisa berada di semua sektor tadi. Kemudian yang kedua, kesehatan ya tentunya. Jadi kesehatan perempuan ini juga perlu diperhatikan ya. Karena memang tugas perempuan itu kan sangat berat gitu kan dibanding laki-laki. Banyak hal bisa dilakukan oleh perempuan, tapi juga ada hal-hal utama yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Yaitu mengandung, menyusui. Itu kan, itu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu kelebihan dari wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bahkan saya sendiri menjadi tidak percaya kalau dikatakan bahwa wanita itu lemah. Wanita itu saya kira sangat kuat. Ini buktinya, saya kalau nganter, maaf ya nyebut wanita, perempuan. Nganter istri saya misalnya, itu beli sepatu itu dari ujung Malibuoro ke ujung yang satu laki itu, kaki saya sudah capek ya, dia masih kuat juga. Bahkan masih bilang, mas kita cari laki di jalan Solo, waduh ini Malibuoro aja, sudah, kakinya sudah kemeng kan gitu kan. Itu aja masih tidak dapat, besok lagi diulang lagi. Bahwa ternyata sebenarnya wanita perempuan itu lebih kuat ya daripada laki-laki. Dan banyak kelebihan-kelebihan ya. Saya kira laki-laki dan perempuan punya kelebihan masing-masing, dan itu tidak untuk dikonfrontir saya kira, tapi untuk saling mengisi. Wanita memiliki rahim, ya dalam bahasa Arab itu adalah kasih sayang. Inilah yang tidak dimiliki, atau mungkin lebih kuat konsep kasih sayang ini daripada perempuan ya. Sehingga anak itu biasanya lebih dekat kepada ibunya. Dan dia akan marah ketika ibunya disinggung, katalah begitu ya. Banyak ungkapan-ungkapan ya, cemoh-cemoh itu yang digunakan nama-nama ibu biasanya. Mbokmu, makmu, dan sebagainya gitu kan. Yormam. Nah, sebenarnya disitu mengandung arti bahwa memang perempuan mempunyai kedekatan yang kuat pada anak ya. Ketika itu disinggung biasanya dia lebih emosional dibanding kalau yang disebut itu papaknya. Artinya kita tadi sudah melihat bahwa tadi kelebihan masing-masing memiliki satu dengan yang punya kelebihan masing-masing. Dan itu saling mengisi dan saling menguatkan ya. Untuk tidak kemudian saling melakukan diskriminasi satu dengan yang lain. Saya kira tidak saya panjangkan lagi semina apa sambutan saya. Nanti dikira pembicara ketiga. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, para panitia. Terutama yang menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kontributif memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan baru kepada kita semuanya. Dan bagaimana meletakkan atau meningkatkan perempuan ini, kualitas perempuan ya, juga laki-laki tentunya. Itu untuk bersama-sama membangun ya bangsa kita ini, membangun kemanusiaan kita. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon di maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arko mata sambutannya. Dan teman-teman, senang sekali hari ini sudah ramai sekali. Ada 50 orang lebih yang sudah bergabung di room meeting. Dan tadi juga sudah disapa di seolah Bung Merti, banyak teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang bergabung hari ini. Dan seperti judulnya, mungkin saya akan lebih dahulu mengenalkan diri. Jadi saya Ayom Rakyat Perbadani, saya masih sifat sahabat, angkatan 2019. Dan saya akan mempersilamai kegiatan bincang-bincang hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan bersama Ibu Septi dan Ibu Lidi. Dan seperti judulnya, di Tilsafat Mertah Zaman Saatnya Perempuan Bicara, hari ini, di tempat di hari Kartini, kita berusaha untuk membuka forum-forum diskusi produksi pengetahuan untuk perempuan. Di mana perempuan bisa berbicara, bisa berada di ruang publik. Dan di hari Kartini ini menjadi momentum yang kita peringati setiap tahun, yang kita peringati setiap tahun, sejak tahun 1964. Hari ini kita berusaha untuk mempelajari pemikiran-pemikiran dari Kartini, pemikiran visionernya dengan tekad kuat untuk berdaikan perempuan melalui pendidikan. Dan meskipun ia terlahir sebagai perempuan bangsawan Jawa yang lengkap dengan segala keistimewaannya, ia mampu keluar dari kenikmatan tersebut. Dan belajar dari Kartini juga, artinya kita juga belajar dari tulisan-tulisannya, yang mampu menggoncokkan pikiran dan hati membimbaskan perempuan. Nah, mungkin di pembahasan nanti kita juga berusaha untuk melampaui bagaimana melihat peringatan Hari Kartini itu yang biasanya hanya melihat sebagai sosok tubuhnya saja, yang memaknainya sebatas busana kebaya. Di forum diskusi ini, kami berusaha untuk melampaui peringatan Hari Kartini yang biasanya hanya melihatnya sebatas sosok tubuhnya, memaknainya biasanya hanya dengan busana kebaya saja, perayaan lomba yang sifatnya seremonial. Dan hari ini kita mencoba untuk melihat sosoknya itu melalui ide-ide briliannya, melalui gagasannya mengenai kestaraan dan kebebasan, dan inilah yang hari ini akan kita rayakan. Dan saya hari ini akan ditemani oleh Ibu Widi dan Ibu Septis, dua dosen filsafat, dua dosen-ibu dosen dari Fakultas filsafat, ada perempuan hebat yang akan membicarakan mengenai perjuangan perempuan itu sendiri. Mungkin pengantar saya seperti itu, dan mungkin yang menjadi pembahasan setiap tahunnya di Hari Kartini masih sering sekali, kenapa akhirnya, kenapa Kartini yang dijadikan ikon emansipasi perempuan, dan kenapa padahal pemikir di zamannya pun juga banyak gitu, selain dia Dewi Sartika, terus mungkin dia juga sering akhirnya dipermasalahkan lagi setiap tahunnya, karena dia seorang Jawa, ia tidak pernah turun ke lapangan dan organisir masa, karena yang dia tulis adalah sebuah gagasan, dan akhirnya dia juga masuk ke dalam perkawinan, dan mungkin pertanyaannya adalah mengapa Hari Kartini yang dijadikan sebagai mementum untuk memperjuangkan emansipasi perempuan. Mungkin untuk mematik diskusi hari ini, saya akan membuka dengan pertanyaan itu kepada Ibu Septi dan Ibu Witi. Oke, ya. Terima kasih, Ayam. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam kebebasan ya, karena kita ada di merayakan Hari Kartini untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Terima kasih untuk Pak Dekan yang sudah membuka. Kata kuncinya sudah disebutkan oleh Pak Dekan, sebetulnya ya, tinggal kita kemudian harus berdiskusi. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Terima kasih sekali kepada Bu Murti sebagai wabarakat Dekan Akademik yang memberikan kesempatan kami semua untuk mendiskusikan tema-tema yang menarik ini. Dan terima kasih untuk teman-teman, alumni, halo, apa kabar? Salam sehat ya, Mbak Mola ya. Dan teman-teman sekalian ini mungkin kalau enggak seperti ini enggak ketemu ya, enggak halo-halo gitu. Kadang-kadang kita hanya di Instagram, di FB gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Kemudian mahasiswa-mahasiswa dari antah-berantah ini ya, ada dari Sumatera, ada dari Bengkulu, terima kasih sekali. Nah, apa yang tadi sempat disampaikan Pak Dekan, ini menarik untuk kita semua berdiskusi tentang perempuan. Nah, Ayam tadi menjelaskan sedikit, menintroduce bahwa mengapa Kartini itu ya, bukan pada, maaf ini kucing kalau jam segini mau kawin ini, jadi suaranya sampai terdengar, mohon maaf. Nah, mengapa Kartini, bukan yang lain gitu ya. Kalau menurut saya justru ide Kartini, pemikiran Kartini dibandingkan dengan Kartini-Kartini yang lain itu, justru Kartini ini adalah sebuah simbol, ya, simbol untuk melihat bahwa banyak sekali problem tentang perempuan, bagaimana perempuan akan eksis, dan kemudian Kartini sendiri mengambil pendidikan untuk perempuan. Justru dengan pendidikan inilah sebagai simbol perempuan untuk bisa bebas, untuk bisa eksis, karena dengan pendidikan itulah perempuan itu punya pengetahuan, punya bagaimana cara dia kemudian menyadari dirinya, menyadari yang lain, menyadari lingkungannya, sehingga bagaimana pola hubungan atau pola relasi yang seharusnya bisa diciptakan secara bersama. Nah, itu. Saya kira itu ya, sehingga kemudian Kartini dijadikan sebagai pahlawan tentang perempuan. Di samping itu sesungguhnya Kartini-Kartini yang lain ya banyak, banyak sekali, dan itu memberikan kontribusi juga terhadap perjuangan perempuan. Begitulah ya. Baik Bu, terima kasih Bu Widi, terima kasih Bu Septi atas jawabannya. Mungkin Bu Widi ingin menjawab pertanyaan pemantik untuk saya hari ini. Oke, terima kasih Ayom. Sebelumnya tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wakil Dengan Bidang Akademik yang telah memperkarsai pelaksanaan, terlaksananya acara ini ya, yang saya kira keren sekali. Saya kira ini bukan awal, tapi bukan yang pertama, tapi sebagai awalan saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini harus selalu diinisiasi, dan terutama di Fakultas Pulisafat, saya kira perlu nanti dikembangkan atau dibuat semacam kelompok-kelompok diskusi, terutama terkait dengan masalah-masalah perempuan. Berhubungan dengan Kartini sekarang, satu hal yang menarik bagi saya adalah, mungkin saya menggunakan perspektif yang berbeda, sama dengan tadi yang sampaikan oleh Bu Septi dan juga Pak Arkom, pertanyaannya adalah kenapa Kartini, kenapa bukan yang lain, gitu. Hal ini tentu tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Kartini, dan juga semangat zaman ketika Kartini hidup waktu itu, tidak terlepas dari semangat feminisme liberal yang sedang berkembang saat itu, gitu. Jadi jangan lupa kehadiran Stella, Stella ini bukan merek pengharum, tapi Stella ini adalah teman-teman sahabat pena Kartini, ya, gitu, yang sedikit banyak-banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan kesempatan kepada Kartini untuk meluangkan, menyampaikan ide-ide versi khas liberalnya seperti itu, gitu. Jadi kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk mengemukakan pendapat, itu menjadi satu hal yang penting saat itu, gitu. Nah, yang menjadi keprihatinan kita saat ini yang harus dievaluasi adalah efek dampak kemudian dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini, gitu. Jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini ketika perempuan boleh dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja, untuk berkarir di ruang publik, gitu, itu apakah semakin meningkatkan martabat dan harga diri perempuan atau justru meletakkan perempuan dalam posisi yang, gitu, ya. Pertanyaannya sebetulnya itu. Mengingat kalau kita rujuk kembali istilah liberalisme, yang harus diingat adalah kemampuan rasionalitas itu yang paling utama. Nah, di samping rasionalitas tentu, saya merujuknya gini saja yang paling sederhana. Apakah betul kita sekarang perempuan yang berkarir atau bekerja di ranah-ranah publik, lalu kemudian kebebasan yang dimiliki oleh perempuan-perempuan ini menjadikan perempuan semakin bisa berpikir rasional, gitu. Ataukah justru semakin barbar, seks bebas di mana-mana yang meletakkan perempuan sebagai korban, bangga dengan mitos-mitos tubuh dan kecantikannya, itu yang harus kemudian kita refleksikan, gitu. Jadi, kalau saya lebih ke sana, gitu, jawabannya. Ayo, ya. Baik, Bu Idy, terima kasih jawabannya. Jawaban yang menarik dari Bu Idy mengenai apa yang harus kita refleksikan mengenai makna kebebasan perempuan sendiri. Mungkin sudah menjadi, mungkin apa, kebebasan akses pendidikan, untuk berkarir, berada di ruang publik, sudah dimiliki oleh perempuan, tapi kebebasan seperti apa yang seharusnya perempuan bisa dapatkan, itu yang akan menjadi tanyaan utama untuk diskusi kita hari ini. Dan betul yang dikatakan Bu Idy juga tadi, bagaimana, apakah ketika akhirnya perempuan berada di ruang publik, ketika sudah berkarir, memberikan, menaikkan harikat martabatnya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi menarik, karena ketika saya lihat, ketika perempuan berada di ruang publik, ketika bekerja pun, ia tidak lepas juga dari beban rumah tangganya, dan itu pun menjadi kertas windasan yang berlapis. Mungkin itu yang akan menjadi pembahasan yang menarik. Nah, apalagi Bu Idy dan Bu Idy sendiri, keduanya kan adalah perempuan yang bekerja juga gitu. Mungkin nantinya kita juga akan membahas, ketika kita membicarakan perempuan, kita tidak akan melepaskan dari pengalaman kebertubuhannya. Mungkin akan seperti itu. Dan akan menarik juga ketika menjarakan pembahasan perempuan, kertas rindasan seperti apa yang akhirnya nanti berkembang, mungkin Bu Idy dan Bu Sepri akan lebih bisa menjawab itu. Nah, untuk itu Bu Idy dan Bu Sepri, apakah mungkin kalau pertanyaannya, apakah kita sudah sejak 1964 memerayakan hari Kartini setiap tahunnya, apakah perempuan Indonesia ini sudah mencapai kestarannya? Mungkin akses keruang publik sudah ada, akses pendidikan sudah ada, tapi apakah kita sudah setara? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Mungkin Bu Sepri atau Bu Idy mungkin akan menjawab terlebih dahulu? Ya, terima kasih Ayom. Jadi menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Idy, betul ketika berbicara tentang rasio, kembali lagi bicara tentang rasio, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki rasio, dan sesungguhnya itu kemudian tidak berpihak pada laki-laki dan perempuan. Nah, pada persoalan utama dulu ketika perempuan itu di ranah domestik sudah mempunyai problem, dan kemudian ketika perempuan sudah keluar di ranah publik, itu pun juga masih ada problem seperti itu, kemudian Ayom menanyakan, kalau kemudian perempuan sudah diperjuangkan, tanpa kan perempuan sendiri sudah berjuang untuk mendapatkan, kalau dalam bahasa kart ini itu dengan emansipasi begitu ya, problemnya adalah apakah kemudian kesetaraan itu sudah dicapai. Nah, kalau pertanyaan itu kemudian saya juga melemparkan, kalau sudah kita mendapatkan kesetaraan, maka kenapa kita kemudian harus berembuk lagi tentang emansipasi, tentang kesetaraan, kenapa orang berulang-ulang menulis tentang kesetaraan, tentang perjuangan perempuan, artinya ini belum selesai, bahwa masih banyak problem tentang itu. Di ranah domestik tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan, Pak Arkom, bahwa perempuan Jawa misalnya, yang itu sangat lekat dengan sumur kasur dapur, macam mana, begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika di ranah publik pun masih ada bidang-bidang dari mulai ekonomi, politik, hukum, ya, dan sebagainya itu. Misalnya, contoh di bidang hukum saja, ayam dan teman-teman sekalian, kalau seorang siswa SMP misalnya, seorang siswa SMP yang dia mendapatkan kecelakaan, yang diperkuasa, begitu, dia sedang belajar. Kemudian, dalam sisi hukum, apa yang akan dilakukan? Mencari pelakunya. Jadi, kalau pelakunya belum selesai, ini belum selesai. Tetapi, dalam aspek yang lain, mengapa kemudian tidak melihat pada perempuannya? Dia masih harus belajar. Bagaimana kalau kemudian dia hamil? Bagaimana dia kemudian dicerca oleh masyarakat karena dia kemudian mendapatkan musibah itu? Maka, ini, bagaimana kemudian kesetaraan itu harus dilihat secara seimbang. Tidak bisa kemudian perjuangan perempuan itu sebagai selalu akan mengatakan bahwa ini bukan melawan laki-laki. Tetapi, hidup kita itu ada di dalam lingkup atau katakanlah seperti kita, perempuan, ada di dalam kandang kurungan, ya. Kurungan emas, tetapi itu sangat maskulin, begitu. Eh, sangat matriarkal. Sehingga ruang-ruang kita sepertinya enak dilihat oleh orang lain. Tetapi perempuan sendiri masih harus berjuang. Bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah, misalnya di institusi keluarga juga masih ada patriarkal, kemudian dia keluar juga masih ada persoalan-persoalan. Bagaimana itu bisa dilakukan, ini yang perlu untuk kita diskusikan, bahwa belum tercapai. Artinya memang, apa namanya, belum seimbang cara kita melihat bagaimana perempuan itu harus eksis di dalam dunianya. Karena ini bukan pada persoalan pilihan, gitu ya. Kalau bagi Ibu Zeti adalah pilihan, bukan pada keterpaksaan. Saya harus bekerja itu karena rumah tangga saya, gitu. Rumah tangga saya itu suami saya, duitnya kurang, gitu ya. Kemudian saya harus bekerja. Sementara ketika perempuan harus bekerja, eksploitasi. Tapi juga tadi, Bu Widi, tantangannya adalah ketika perempuan memperjuangkan dirinya sendiri, ada yang memang terjadi hal-hal yang, itu tadi, ada yang kebablasan, gitu ya. Tapi apa? Bagaimana ketika perempuan itu melakukan sesuatu yang dalam tanda petik kebablasan itu, itu atas persepsinya siapa, gitu. Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kita sudah anggap sebagai pilihan, sebagai otonomi kita. Tetapi kalau dalam cara pandangnya sangat patriarkal, perempuan akan selalu dinomor duakan. Jadi kalau tadi yang dikatakan Pak Dekan, sedikit menimbung bahwa perempuan bukan kaum lemah. Perempuan justru adalah kaum kuat yang dia bertahan dan memperjuangkan dalam keperburukannya itu. Jadi kan seperti itu, marginalisasi, eksploitasi, stereotip, yang seperti itu yang masih dialami oleh perempuan. Bahkan misalnya, kalau kita melihat, oke perempuan sudah mulai bisa memilih, ada yang jadi pilot, ada yang jadi astronot, ada yang di teknologi juga sudah banyak, begitu. Tetapi kita lihat perempuan-perempuan yang masih jadi tukang gendong, eh tukang pakul gendong, perempuan pakul jamu yang masih susah, padahal dia itu adalah kartin yang memperjuangkan dirinya dan keluarganya, seperti itu. Dan ini yang belum disentuh, kita seringkali lebih banyak menulis, memperjuangkan, menulis, dan sebagainya. Tetapi ini lebih pada aspek yang lain. Bagaimana kesetaraan perempuan yang hidup secara masih termarginal, masih tereksploitasi, seperti itu. Jadi ini, kenapa kemudian, itu jawaban saya, belum selesai persoalan kita tentang kesetaraan. Kalau sudah selesai, ngapain kita ngomong lagi, ngapain kita meneliti lagi, ngapain kita masih menulis, begitu. Gitu, ayo. Sampai jumpa di video selanjutnya.